Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpass bersama saya Sandika Gali dan kali ini kita masih ada di seri MVC, kita masuk ke video ketiga, kita akan bahas mengenai routing atau routing ya, sama aja baik, jadi kalau teman-teman ngikutin video sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat struktur folder dan file dari aplikasi MVC ini dan kita sudah coba untuk menghasilkan tampilan seperti ini ya, dimana kita berhasil menampilkan tulisan OK hasil dari kelas app yang ada di folder core kita kelas app ini dipanggil oleh file index yang ada di dalam folder public jadi sekali lagi, ini adalah teknik bootstrapping, dimana yang kita panggil hanya satu file, yaitu file index lalu file index ini memanggil file init yang ada di folder app nah, di file inilah kita panggil semua kelas yang kita butuhkan dan di video kali ini, yang akan kita lakukan adalah begini yang pertama, kita akan membuat agar kita bisa mengelola URL yang kita kirimkan ya, URL-nya nanti kita buat menjadi rapih atau sebutannya adalah pretty URL sehingga nanti harapannya ke depannya kita bisa nulis gini ini adalah URL utama kita ya, ini URL utama kita kalau kita tidak tuliskan apapun setelah URL utama ini itu nanti otomatis kita akan memanggil sebuah controller default yang namanya home begini yang controller default ini memanggil metode default di dalamnya, yaitu index nah, tapi kalau misalkan kita tuliskan sesuatu di sini dia akan mencari controller lain jika ada, misalkan about kalau ada, dia akan cari kalau tidak ada, maka dia akan menjalankan controller dan metode defaultnya itu yang akan kita lakukan seperti itu nah, jadi caranya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya yang pertama begini kalian boleh silakan buka kelas app ya yang ada di dalam file app ini nanti kita akan lakukan di sini nah, jadi ceritanya gini sekarang kan kita tampilkannya oke aja ya nanti saya pengennya dia nampilin apapun yang kita tulis di URL misalnya itu kan berarti saya bisa gini saya bisa fardam, ambil aja apapun yang dituliskan oleh user di URL kayak gini ya ini contoh aja dulu ya ini kalau kita jalanin akan menampilkan ini array kosong karena di URL-nya nggak ada apa-apa kalau saya tulis index.php itu sama aja nah, nanti yang akan saya lakukan gini saya akan mengirimkan sebuah data yang namanya URL nanti saya akan masukkan apa gitu di sini ya maka nanti URL-nya masuk sini apapun yang saya tulis di sini nantinya ini akan diubah sebagai URL yang rapihnya ini akan kita sembunyikan diubah menjadi URL yang rapihnya paham ya? jadi nanti kita akan melakukan sebuah proses parsing dari URL oleh karena itu kita akan buat nih sebuah method di dalam kelas app ini yang bertugas untuk mengambil URL lalu memecah sesuai dengan keinginan kita jadi kita punya public function misalnya saya kasih nama aja parse URL gini ya ceritanya nah, nanti di sini kita akan ngecek jika ada URL yang dikirimkan if is set dollar underscore get URL maksudnya gini nih ya kalau ada ini maka kita akan ambil isi URL-nya kita coba dulu gini kita ambil URL-nya kita isi dengan URL-nya gini, terus kita return aja oke nah, nanti di construct-nya tinggal kita panggil URL diisi dengan this panggil method-nya parse URL lalu kita coba vardam isinya oke, kita coba ya ini kita save dulu kita kembali ke browser kita kirim lagi URL sama dengan sembarang aja nah, sudah ya sudah berhasil ditangkap nah, setelah itu kita akan coba untuk menulis ulang URL-nya supaya rapih caranya gini kita akan menggunakan sebuah teknik untuk melakukan konfigurasi pada direktori kita menggunakan file htaccess atau htaccess jadi file htaccess ini adalah file yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi konfigurasi dari server Apache kita dan itu bisa kita lakukan per folder ini contoh sederhananya gini ini kita abaikan dulu sebentar ya misalnya kalau kita kembali ke browser kita terus saya kembali ke URL ini ke sini ya kita kembali ke URL utamanya kalau saya masuk ke folder app nah, itu saya bisa lihat isinya bahkan saya bisa jalankan file initnya nah, padahal sebetulnya user itu nggak boleh bisa mengakses folder app nah, ini bisa kita block aksesnya dengan cara begini kalian bisa membuat sebuah file yang namanya titik htaccess ya, cara buatnya kalian buatnya lewat kode editornya jangan bikin lewat file explorer karena nggak mau bikin file titik htaccess jadi lewat sini misalnya gini coba kalian arahkan ke folder app lalu kita bikin file baru ya, kita save dengan nama titik htaccess gini ya jadi nama filenya titik htaccess nah, disini kalian bisa tulis konfigurasi server untuk folder ini misalnya gini saya bisa tulis option O-nya besar options ada S-nya terus saya tulis minus indexes gitu ini artinya gini kalau misalkan ada user yang buka folder app dan folder-folder di dalamnya selama di dalam folder itu tidak ada file index ya, mau index apapun mau index html index php maka jangan tampilkan isi foldernya blok aksesnya ya, coba kita save dulu kita balik lagi ke browser ini lihat nih ya ini kita ada di folder app padahal gak boleh masuk sini sekarang kita refresh nah, lihat sekarang user gak boleh ngeaksesnya ya, begitu pula kalau kita masuk ke controller tuh, gak boleh ya, jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk ngeblok akses user gitu ya jadi kita akan gunakan file htaccess ini nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama untuk folder public kita akan bikin file yang sama di dalam folder public file new terus kita save dengan titik htaccess juga nah, disini kita akan lakukan hal yang berbeda dengan folder app ya yang pertama kita akan bikin option lalu minus ini bukan indexes tapi kita mau bikin multifuse ya, ini untuk menghindari kesalahan atau ambigu ketika kita memanggil folder atau file di dalam public ini kalau kalian masih bingung gak apa-apa ya diikutin aja karena sebetulnya topik mengenai htaccess ini bisa kita jadikan sebuah seri yang lain ya oke, jadi kalian bisa tulis begini lalu nah, ini yang penting kita akan melakukan rewrite atau menulis ulang url yang ada di browser kita nanti jadi, kita akan panggil sebuah keyword namanya rewrite engine lalu spasi on nah, ini kita akan jalankan proses rewrite-nya nah, proses rewrite ini punya beberapa konfigurasi ya yang pertama kalian bisa tulis rewrite cond atau condition lalu diisi dengan gini percent kurung-kurawal ini ada parameternya namanya request file name nah, kalau nanti url yang ditulis itu merupakan folder kita abaikan lalu kalian tulis juga ini boleh kalian copy aja ya sama tapi sekarang flag-nya f nah, ini untuk file nah, ini untuk menghindari ketika ada nama folder atau nama file yang sama dengan controller dan metode kita nantinya oke, sekali lagi kalau misalnya kalian bingung ini gak apa-apa ya ditulis aja dulu ya dan yang terakhir aturan untuk menulis ulang url-nya jadi, kalian bisa tulis rewrite rule nah, ini yang penting ini aturannya gini kalian akan menuliskan sesuatu yang disebut dengan ekspresi regular ya atau regex regular expression yang pertama ada tanda carrot yang kayak topi ini di keyboard kalian ini artinya kita akan membaca apapun yang ditulis di url mulai dari awal nah, mulai dari awal disini mulai setelah kita nulis folder public ini jadi, begitu public slash langsung diambil stringnya lalu dalam kurung setelah itu ambil apapun ini pakai titik ya lalu kasih bintang ini artinya ambil karakternya satu persatu sampai karakternya selesai jadi, ambil semua karakter bacanya gitu ya apapun karakternya kecuali enter ya sampai habis nah, setelah itu arahkan ke file index yang mengirimkan url dimana nanti isi dari url-nya kita simpan ini namanya placeholder ya jadi, apapun yang ditulis disini akan disimpan kesini dan di akhir kita kasih flag atau kita kasih aturan kurung siku l nah, ini artinya kalau ada rule yang sudah terpenuhi jangan jalankan rule lain setelah ini nah, ini untuk menghindari ketika ada orang yang ingin melakukan sesuatu yang jahat gitu ya udah, jadi misalkan kalian nulis begini aja coba kita lihat hasilnya ini kalau kita save kita kembali ke sini terus kita masuk ke folder public tampilnya nul ya, ini gara-gara kita kasih di app-nya ya nah, ini kita fardam url-nya nah, sekarang kalau saya tulis disininya misalkan home index enter tuh, lihat kita sudah dapatkan string-nya gitu ya jadi ini yang kita inginkan kalau kita masukin about page gitu misalnya ya ini kita ambil nah, routing-nya itu mulai dari sini ya, jadi sampai sini udah betul ya tinggal nanti yang akan kita lakukan setelah ini adalah kita akan pecah nih string yang kita tulis ini supaya jadi array supaya tiap-tiap string yang ada di antara slash-nya ini jadi array ya, nanti gimana kalau misalkan ada data yang mau dikirim satu dua begini nah, nanti ini kita ambil tiap-tiap string ini jadi elemen-elemen array gitu oke, sampai sini ya aman ya silahkan kalau misalkan kalian bingung langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah videonya nah, jadi htaccess-nya udah oke kita udah berhasil nulis ulang url-nya sekarang tinggal kita benerin app-nya nah, yang akan kita lakukan gini yang pertama kita akan bersihkan dulu url-nya supaya gak ada tanda slash di akhir dari url-nya ya, jadi kita gak mau ada ini nih tanda slash di sini nah, ini gak mau nih yang akhirnya kita ilangin kita cuma butuh string-stringnya aja oke jadi caranya kalian bisa gunakan r-trim ini bungkus dia ke dalam fungsi r-trim apa yang mau di-trim atau apa yang mau dihapus tanda slash gitu maka dia akan ngapus slash di akhir kita lihat kembali ke sini saya enter lagi ya tuh, hilang ya slash-nya hilang sudah selanjutnya kita akan bersihkan url-nya ups, ini salah url-nya dari karakter-karakter yang ngaco gitu ya dari karakter-karakter yang memungkinkan url kita di-hack gitu misalnya ada sebuah fungsi yang namanya filter underscore far gini kita bersihin url-nya menggunakan parameter filter ini gede semua ya underscore sanitize url nah, ini supaya url kita bersih dari karakter-karakter aneh gitu dan yang terakhir url-nya kita pecah berdasarkan tanda slash menggunakan fungsi explode gitu ya pecah url-nya dengan delimiter-nya adalah slash jadi nanti slash-nya hilang string-string-nya berubah menjadi element array dari yang mana dari url ini ini kalau kita save kita kembali ke sini kita refresh oh, ada yang salah line 16 oh, ini ya jangan lupa titik koma kembali ke sini refresh tuh, ini ya jadi ini yang kita butuhkan untuk nanti kita menjalankan controller dan metode kita oke, begitu teman-teman ya jadi kita sudah berhasil merakukan routing dari halaman index kita sekarang url-nya gak kelihatan tuh index php tanda tanya url-nya gak kelihatan semua udah rapi seperti ini ya, jadi nanti tinggal di video selanjutnya kita akan cari tahu gimana ngambil element array ini sebagai controller yang ini yang ini sebagai metode dan elemen-elemen berikutnya merupakan parameter yang dikirim ke controller-nya jadi mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman kalau misalkan teman-teman masih bingung gak usah khawatir mudah-mudahan nanti akan menjadi semakin jelas ketika di video berikutnya kita akan membahas mengenai controller bagaimana merubah url yang sudah kita bersihkan tadi menjadi controller dan metode ya begitu terima kasih sudah menyaksikan video ini kita ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Galip pamit dan satu lagi teman-teman jangan lupa titik komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati